Loh, saya akan jawab ya. Jadi begini, sepanjang sejarah bangsa Indonesia, kelompok keturunan yang ada di Indonesia dan selalu menjadi sorotan adalah para keturunan Tionghoa. Keturunan Tionghoa disoroti dari banyak sisi, namun sisi yang paling disoroti adalah banyaknya pengusaha keturunan Tionghoa yang sukses dan menimbulkan kedengkian di antara hati para pribun. Padahal keturunan Tionghoa ini juga terkenal karena keurutannya dalam menjalankan usahanya yang menjadi suri tauran bagi para pribumi malahan. Pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa yang hari ini terkenal semuanya memulai usaha mereka benar-benar dari nol besar dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Seperti grup jarum yang memulai usahanya sering dengan tumbuhnya Indonesia menjadi negara berkembang, mereka memulai membeli usaha kecilnya dalam bidang kretek bernama jarum Grompon pada tahun 1951 yang kemudian mengubah namanya menjadi jarum. Atau grup Sinarmas contohnya yang memulai usahanya pada tahun 1932. Sementara itu di Indonesia juga ada keturunan bangsa lain loh, yaitu keturunan Arab dan keturunan India yang selama ini tak begitu banyak disoroti karena pergerakan mereka dalam kehidupan selalu bergerak di bawah radar. Tapi sejak Indonesia memasuki masa reformasi, sekelompok orang keturunan Arab mulai menggeliat menampakkan eksistensi mereka di bumi Indonesia. Tak lagi bergerak di bawah radar, kegiatan para keturunan Arab yang membuat orang-orang pribumi mulai melirik, mereka adalah keurutannya mereka dalam mempromosikan atribut keagamaan Islam. Mereka mulai gencar mengkritisi cara pakai Muslim Indonesia dan mempromosikan cara pakai alat Arab dengan embel-embel Sundah Rasulullah. Hingga banyak Muslim Indonesia mulai berganti pakaian dari baju batik atau kokok, celana panjang normal dan peci, menjadi baju gamis. Tunik dan celana cingkrang dilengkapi dengan sorban yang melilih di kepala bro. Memahami bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, langkah untuk menguasai kehidupan masyarakat Indonesia, para keturunan Arab ini mulai menyerang Indonesia dari sisi ideologi yang katanya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Banyak hal yang mereka haramkan dan mereka ribakan, suatu sistem yang telah dianut bangsa Indonesia selama berpuluh tahun tiba-tiba dianggap salah dan menyalahnya aturan Islam. Di tangan keturunan Arab muda ini, ajaran Islam seakan-akan baru dilahirkan dan menyalahkan ajaran Islam yang lama. Sistem perbankan yang katanya mengandung banyak riba adalah salah satu dari sekian sistem yang berhasil mereka pukul ajaran Islam Indonesia yang dibawa dan dikembangkan oleh wali Songo dan para ulama tua. Termasuk ulama tua keturunan Arab sendiri, tiba-tiba disalahkan nama-nama Arab untuk anak Indonesia. Mulai menggeser nama-nama asli Indonesia seperti Is, Neneng, Retno atau Mulan, panggilan ayah dan ibu berganti menjadi habi dan umi. Bahkan kata panggil anda dan saya pun berganti menjadi anak antum, upi, dan panggilan lainnya. Semua itu sukses mereka lakukan dengan iming-iming bahwa menggunakan bahasa Arab, baik untuk nama ataupun dalam percakapan, bisa menambah pahala. Mereka lupa kalau Tuhan memahami seluruh bahasa yang digunakan, semua makhluk hidup yang ada di Jakarta Raya. Akan baik jika diniatkan baik dan akan buruk jika diniatkan buruk. Dalam persaingan merebut eksistensi warga keturunan, tak jarang para keturunan Arab muda ini menyenang eksistensi para keturunan Tionghoa dan sebutan Aseng. Dan memusuhi mereka yang membilang keturunan Tionghoa dengan sebutan Pro-Aseng. Saya menyebut para keturunan Arab muda ini, karena fenomena yang dilakukan oleh orang-orang yang mempraktekkan politik identitas agama Islam adalah para keturunan Arab Yaman. Yang berusia muda seperti Rizik Sihab, Bahar bin Smit, dan Anies Baswedan, yang usianya jauh lebih muda dibandingkan oleh Sihab dan keturunan Arab lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Padahal sejarah mencatat bahwa para keturunan Arab di Indonesia ini cukup mendominasi kehidupan beragama, hingga Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Dijalankan tanpa melakukan penyerangan apapun baik terhadap sistem yang sudah ada, maupun menyerang keturunan bangsa lain seperti keturunan Tionghoa, coba kalian cek di Wikipedia lah contoh ya, hampir semua tokoh-tokoh ulama tua keturunan Arab semuanya terlibat dalam urusan agama, membuka pesantren, menjadi ulama, dan menjadi pendakwah dari sejak abad belasan hingga kemarin. Kehidupan sebangsa dan beragama di Indonesia aman, damai, dan santosa. Keturunan Arab di Indonesia memiliki kedudukan dan posisi yang cukup terhormat di tengah masyarakat, walaupun istilah pribumi dan keturunan itu ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Namun lama tak pernah dipakai dan terdengar. Sejak Anies Baswedan menyerang Ahok di Pilkada Jakarta dengan menggunakan politik identitas agama, sejak Rizik Sihab menyerang Jokowi Dodo yang seorang pribumi asli, para keturunan Arab menjadi terstigma sebagai keturunan Arab Yaman, yang ingin membuat Indonesia hancur seperti negara leluhur mereka. Kedudukan dan posisi kelompok keturunan Arab yang begitu terhormat dan dihormati, hari ini sudah berubah menjadi bahan cibiran dan tertawaan. Seperti pepatah mengatakan, nilas ditiru rusak susu sebelangga. Kelakuan satu, dua, atau segelitir orang keturunan Arab Yaman, membuat seluruh keturunan Arab terstigma sama. Ah, tetap saja Biang Kero-nya ya, Suharto. Tapi, baik, jangan asal nuduh. Dikatakan misalnya benar Suharto yang menjadi Biang Kero, tetap saja para keturunan Arab Yaman itu adalah orang-orang yang dewasa, yang diberi akal dan pikiran oleh Tuhan. Mereka bisa mengambil sikap untuk tidak mengubah pendudukan dan posisi mereka yang sudah terhormat di tengah masyarakat. Mereka bahkan bisa lebih menyempurnakan diri lah, sebagai kelompok yang menjaga keagungan terah Rasulullah, dengan tidak melibatkan diri pada perpolitikan. Siapa yang bisa menjaga keagungan terah Rasulullah kalau bukan keturunannya? Masa James Bond? Ya kan? Contohlah, ketika Anda mengaku sebagai orang yang berketurunan Arab, secara didikasi dan contoh-contoh supaya bisa menjadi tauladam, seperti Maulana Habib Lutri bin Ali bin Yahya, sangat luar biasa. Kure Sihab, sangat luar biasa. Dan masih banyak lagi Habib-Habib atau saudara-saudara yang keturunan dari Yaman, tetapi it's the best. Tapi bukan yang provokasi seperti itu. Orang-orang yang biasanya dema-demo, dema-demo itu. Ya, sekian.